Halo guys, jumpa lagi di Molen Noob Game Oh iya guys, pada video kali ini aku ingin menjelajahi misteri yang ada di Blue Heaven guys Karena banyak sekali keganjiran yang ada disini guys Oh iya guys, disini aku tidak sendirian ya guys ya Disini aku temenin sama temenku si Noob guys Dan langsung aja aku panggil si Noob Misteri yang pertama atau keganjiran yang pertama kali aku temukan Yaitu lantai 2 di rumah sakit ini guys Disini aku menemukan sebuah kaca pecah Dan didalamnya ada sebuah ruangan yang berantakan sekali guys Dengan penuh dengan lembut lumut seperti itu Aku gak tau apa yang telah terjadi disini guys Sepertinya ada sesuatu hal deh Karena semua meja kursinya berantakan guys Dan setelah aku menyentuh gambar ini Gambarnya melekan api guys Disini juga aku menemukan sebuah eksperimen Entah apa itu, warnanya hijau guys Gak tau apa yang sudah mereka lakukan disini Aku mau ngajak Noob untuk keluar dan mencari tempat misterius lainnya guys Selanjutnya aku mencari tempat misteriusnya ada di sebuah toko buku guys ya Di toko buku ini Aku mendapati sebuah buku guys Yang ada di atas sekali guys Atas rak ini guys Entah buku apa ini Buku merah ini aku langsung ambil Dan ternyata bisa memang diambil Dan setelah aku mengambil buku ini Ada suara menggelegar guys Itu suara apa aku cuma gak tau Dan fungsi buku ini aku gak tau Aku coba tanya Noob Kata Noob segera pergi ke sebuah museum Lalu aku mencari museum guys Ternyata museum ada di sebelah sini Setelah sampai di museum Noob menyuruhku untuk Memencet sebuah kotak kaca yang ada di pinggir sini guys Dan benar saja guys Ketika aku mengklik kotak kaca ini Tiba-tiba ada cahaya merah muncul Dan langsung aja ada sebuah bayangan guys Seperti bayangan ninja memegang buku Nah ini sebuah teka-teki guys Entah apa maksudnya ninja itu memegang sebuah buku Lalu setelah ninja itu menghilang Muncul sebuah kepala tengkorak guys Disitu guys Wow creepy banget guys ya Maksudnya apa ini guys Aku benar-benar gak tau Ini benar-benar sebuah misteri guys Apakah kalian sudah tau tempat tentang ini guys Langsung aku mengikuti kemanapun Noob pergi guys Karena Noob juga mengetahui ada suatu misteri tempat lain guys Setelah aku mengikuti lama Cukup lama berputar-putar Dan membawaku ke sebuah tempat guys Menurutku tempat ini adalah sebuah gereja guys ya Dan ini hari ini sudah jam 6 pagi guys ya Saat tiba di gereja aku mendapati sebuah peti mati guys Tiba-tiba peti mati itu ada muncul di depan kita guys Padahal tadinya tidak ada guys ya Nah ketika peti mati ini muncul Kembali lagi ada suara menggelegar guys Menggelegar dan juga Cuacanya kemungkinan banjir gitu di beritanya guys ya Karena ini tiba-tiba hujan jelas sekali di luar guys Setelah itu aku memutuskan untuk mencari petunjuk lain guys Tidak tahu apa isi disampati itu Kita disuruh menuliskan nama disana guys Tuh internet Setelah itu aku langsung keluar dari gereja Dan saat ini jam menunjukkan jam 7.23 guys Jadi aku keliling-keliling di kota Saat asik-asik melilingi kota bersama Noob Tiba-tiba ada pemberitahuan guys Pusat kota terendam banjir Karena hujannya dari pagi guys Dua jam sudah kena hujan Dan akhirnya banjir pun mulai melanda semua tempat guys Sampai-sampai terendam kota kita guys Lalu aku mengajak Noob untuk jalan-jalan Untuk cari tempat berteduh guys Karena hujannya semakin lebat dan semakin dalam banjirnya guys Disini aku memutuskan untuk memakai mobil Dan aku tidak memakai skuter ini guys Karena hujan tidak berhenti-henti Akhirnya aku cari tempat untuk berteduh guys Disini aku ajak Noob untuk mencari sebuah penginapan guys Dan aku putar-putar aku lupa dimana ada penginapannya Dan disitu ada tanda guys, motel Nah disini Ternyata Noob sudah ada disana guys Noob mengajakku kamar tiga Tapi aku memutuskan untuk milih kamar empat Dan tiba-tiba aneh sekali guys Kamar ini sepertinya Bukan untuk disewakan guys Karena kamarnya sungguh kotor sekali dan berantakan guys Entah apa yang terjadi disini ya guys ya Tangan tempat ini sungguh-sungguh berantakan Dan juga gak layak untuk disewakan guys Ini kamar mandinya juga seperti ini guys Sama seperti lantai dua yang ada di rumah sakit tadi kita temukan guys Misteri ini semakin nyata guys Gak tahu apa yang terjadi disini Noob memutuskan untuk keluar karena dia takut guys Takut terjadi sesuatu Karena memang misteri ini benar-benar aneh sekali guys Karena seperti nyambung satu misteri ke misteri satunya guys Dan aku mencoba mencari petunjuk di komputer ini Tapi aku tidak menemukan apa-apa guys Banyak sesuatu yang tidak penting guys Lalu aku menyusul Noob untuk keluar disini Aku mencari petunjuk lain guys ya Disini kota masih tundang banjir guys ya Aku memutuskan untuk jalan-jalan dan aku tidak menemukan Noob Noob gak tahu kemana Mungkin dia jalan-jalan ke tempat lain Akhirnya aku puter-puterin kota ini sendirian guys Di tengah banjir yang melanda kota ini Tapi tiba-tiba aku kepikiran suatu tempat guys Disitu mataku langsung tertuju ke Brookhaven Kemetri Alias kuburan guys Kuburan juga terendam banjir disini guys Dan ada kuburan yang biasanya lubang di pojokan ini Juga tidak kelihatan lubangnya Disini ada yang aneh guys Let me out now Dan ini tulisannya Yuli B Next Apa dia meramalkan Yuli yang akan meninggal disini guys ya Dan aku masuk ke dalamnya Benar sekali guys Di dalamnya Ada sebuah peti guys Dan aku mencari center karena disini gelap sekali guys ya Setelah aku menemukan sebuah center Ini ada sebuah peti yang tidak terendam banjir ya Yang banjir hanya atasnya tadi guys Dan Sinduk mencari cariku guys Aku bilang aku ada di dalam Kuburan dan bawah tanah kuburan Dan itu Sinduk Mengecilkan badannya Lalu masuk ke sebelah-sebelah peti guys Dan dia bilang ada sebuah logo disana Sekarang aku coba untuk melihatnya Karena aku penasaran logo apa yang dia maksud Dan benar saja guys Aku mendapati logo ini lagi guys Agensi Ini dari tadi guys Selalu ada di ruangan-ruangan misterius kita guys ya Setelah itu aku menurutkan keluar dari kuburan Dan ternyata cuaca udah cerah kembali Saat ini jam menunjukkan jam setengah tiga sore Banjir juga udah mulai surut Aku mencari petunjuk lain yang dikatakan Bahwa dinding tanah ini bisa terbuka guys Dan ada ruang misterius juga Disini ada rambang yang sama guys Agensi Sama kayak di dalam kuburan guys Aku gak tau fungsi dari ruangannya apa Aku coba mencet-cet tombol ini juga Gak terjadi apa-apa guys Gak tau ini fungsinya juga apa Gak paham guys Pasti ada sesuatu disini guys Karena ruangan ini sama dengan penginapan Dengan ruangan Di lantai dua rumah sakit tadi guys Dan juga di kuburan tadi guys ya Di dalam kuburan juga Selanjutnya aku ajak noob untuk mencari petunjuk yang lain guys ya Karena disini aku tidak menemukan apa-apa Disini aku jalan-jalan bersama noob Dengan naik mobilnya guys ya Dan aku diajak berputar-putar Sampai hari malam guys Disini Jam menunjukkan jam 5 sore Menjelang malam guys Sinduk masih mengajakku berputar-putar Gak tau diajakku kemana Tiba-tiba mata aku tertuju Sama lorong yang ada sebelah kiriku guys Aku penasaran aja itu lorong apa guys Sebenernya tengah hutan-hutan gitu ya guys ya Aku teruskan untuk turun Dan mengejarku Karena sini sudah mulai gelap Aku memakai center guys Pernah sekali guys Disini aku penasaran jalan-jalan ada ruang rahasia lagi guys Tapi aku tidak memukulkan ruang rahasia tersebut Justru aku malah tersesat di dalamnya guys Dan ini sungguh aneh Aku gak bisa keluar Karena justru aku tadi hanya masuk sedikit saja guys Dan tiba-tiba saat aku keluar Aku menemukan sebuah rumah kosong disana guys Rumah itu seperti terbengkalai guys Dan rumah ini sendirian disini guys Noob tetap mencari-cari ku Aku bilang aku ada sebuah tempat yang ada rumah kosongnya Kamu lurus aja Di hutan-hutan tadi Ini rumah ini bener-bener misteri sekali guys Kenapa ada rumah terbengkalai di tengah Tengah-tengah tanah ini sendirian dia guys Dan rumahnya seperti mau robok gitu guys Tuh Periat-periat gini rumahnya Akhirnya Noob menemukanku Disini aku sama Noob Menjelidiki apa yang terjadi di rumah ini Dan di rumah siapa Disitu ada catatan surat Tapi gak bisa kebaca guys ya Karena tunya kecil banget Gak tau misinya apa guys Nah disini Noob mengajakku Dia bilang Aku menemukan sebuah kode Aku menemukan sebuah kode Dia bilang disini ada kode Dan menurut sekali guys Itu ada sebuah kode Tapi tiba-tiba guys Setelah Noob menemukan kode tersebut Noob meninggai guys Dia di beba meninggal Aku gak tau kenapa Aku coba cek dia Dia dimana Dia di beba menghilang Dia langsung meninggal gitu Ini kode yang dia temukan guys Aku juga gak tau apa yang terjadi dengan Noob Tiba-tiba Noob menghilang Setelah aku ingat-ingat nomornya Aku langsung Mencari jam keluar Dari tempat ini guys Setelah aku puas menyelidiki rumah ini Dan rumahnya terlihat Bener-bener mau rubuh gitu guys Bener-bener rumah yang memang Gak mungkin dipakai guys ya Ini udah rumahnya juga kecil juga kan Seperti rumah-rumah yang ada di Brookhaven kan Semuanya hanya gini aja Surat ini juga aku gak bisa baca Gak tau misteri apa lagi Dan si Noob Akhirannya Si Noob hilang Gak tau kemana guys Aku langsung menuju Ke sebuah kota guys Memutuskan untuk meninggalkan tempat ini guys Karena aku sendirian guys Noob juga udah menghilang Gak tau kemana guys Setelah sampai di kota guys Yang aku heran lagi guys Sini bener-bener sepi Gak ada player lain guys Hanya aku sendirian Kalian bisa lihat Ruangan jadi sepi sekali guys Aku tidak menemukan Satupun player disini guys Biasanya disini kan ada Player-player yang berkumpul guys ya Dan ini pas di jam 12 pagi guys Jam 12 malam juga guys ini ya Tidak ada satupun player disini guys Ini aneh sekali Setelah aku menemukan rumah hantu Tadi itu semua berubah menjadi aneh disini guys Dan disini aku coba masuk ke sebuah bioskop Dan dia sedang memutar Sebuah film Entah film apa itu FBI Nah aku coba masuk ke ruangan merah ini Tiba-tiba aku Mataku terjun pada suatu Nama yang terkut Dan aku ingat Tadi aku dapat sebuah kode Aku coba masukin kodenya guys Kodenya aku ingat tadi guys 76687 Lalu Berfungsi guys Ada disana play film Tapi disini guys Aku tidak bisa melihat film yang sedang diputar Hanya layar gelap seperti ini guys Kenapa guys ya Aku coba naik dari atas ini nontonnya Tetap tidak terlihat apa-apa guys Benar-benar aneh guys Sudah tempatnya jadi sunyi Dan filmnya juga gak bisa Di play Apa yang terjadi disini guys ya Apa kalian tahu guys tentang ini Tulis di kolom komentar ya Oke mungkin sampai disini dulu penyelidikan kita Tentang misteri block heaven guys ya Nanti aku akan lanjut lagi Mencari petunjuk-petunjuk yang lain guys Oke guys See you guys And bye-bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih.